Akibat tergiur iming-iming cicilan kendaraan murah dengan sistem syariah, puluhan warga di Bekasi Jawa Barat diduga menjadi korban penipuan. Penipuan diduga dilakukan sebuah perusahaan pembiayaan dengan total kerugian mencapai 15 miliar rupiah lebih. Puluhan warga mendatangi Mapol Restro Bekasi Kota pada minggu siang untuk melaporkan dugaan penipuan oleh PT Mobil 5 Syariah Internasional. Warga membawa bukti transfer uang muka kredit mobil serta perjanjian akad kredit untuk melengkapi berkas laporan. Menurut salah satu warga, dugaan penipuan berawal dari tawaran PT Mobil 5 Syariah Internasional sebagai perusahaan pembiayaan kendaraan. Warga pun tergiur karena dijanjikan kredit mobil dengan cicilan murah serta sistem syariah. Meski sudah membayar uang muka puluhan hingga ratusan juta rupiah, unit kendaraan yang dijanjikan belum juga datang, bahkan hingga lebih dari satu tahun. Modusnya, untuk yang banyak kena belakangan ini ya Pak ya, itu dia tuh cicilannya murah di bawah konven. Kalau DP nggak murah, karena kalau DP Syariah kan pasti tinggi ya Pak. Tapi cicilannya, jadi jatuhnya itu dia ngambil profitnya tuh nggak banyak gitu. Cuma ternyata kan dari September tahun lalu sampai sekarang, tapi bilangnya apa? Terus kalau misalnya uang DP kita, itu kan sebenarnya nggak boleh diotak-atik Pak. Tapi mereka pakai, bilangnya mismanagement. Untuk Bapak sendiri keruginnya berapa Pak? Saya 130 juta, tapi saya sudah kembali Alhamdulillah sekitar 30-an juta Pak. Karena itu pun saya mintanya benar-benar pada saat itu, saya sama istri intens pada datang ke kantor, pulang balik ke kantor Mobil 5 untuk meminta uang saya kembali. Para korban berharap pihak kepolisian segera menangani dan membongkar kasus ini, dan uang yang dibawa kabur bisa kembali. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, E-News melaporkan.